Saya bertitip pesan kepada saudara-saudara, adik-adik terutama yang masih hidup orang tuanya muliakanlah orang tua disitulah pintu kesuksesan buat kita cerita kosong itu kalau kalian mau sukses selalu mengabaikan orang tua termasuk kita yang sudah punya kerja baik, jangan sampai gara-gara takut sama istri lalu kita abaikan membahagiakan orang tua dah, dah, dah makanya saya bilang sama istri saya, kalau rejeki mau habis-habis, dah itu rejekimu tapi satu, jangan pernah sakiti perasaan ibu saya, karena begitu sakit ibu saya, tidak ada bagi saya sangat sulat, susah untuk menerima, untuk memaafkan kalau ibu saya disakiti karena itulah sumber berkah hidup kita kita bisa begini karena doanya ibu, bayangkan ibu kita kalau bangun sholat tengah malam, dia tidak berdoa, ya Allah panjangkan umurku yang didoakan, ya Allah murahkan rezeki anak saya, sehatkan anak saya di masa wabah ini ibu saya selalu berdoa, ya Allah lindungi anak saya, ya Allah kalaupun ada penyakit, biarlah saya yang tanggung mana ada rondoakan kita seperti itu kecuali ibu kita maka kalau mau dapat saya, Pak Haji kalau saya mau ujian atau mau melakukan sesuatu saya pasti ibu saya itu maka yang saya ingat sekali doa seorang ibu itu kalau dalam dunia pendidikan ya tentu dalam dunia lain ada dalam dunia pendidikan ketika saya ujian faifa namanya waktu itu kalau di sini di Indonesia ujian mempertahankan disertasi kita itu umumnya kawan-kawan saya tiga jam baru selesai saya subhanallah 45 menit selesai dengan hasil yang sangat memuaskan luar biasa itu karena sebelum saya ujian saya telpon ibu saya mak jam 9 sampai jam 11 tolong sholat duha wih panjang betul tapi bahasa bugis karena ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia panjang betul saya bilang kalau selesai sholat duha 8 duduk saja di atas sejadah doakan saya baca selawat mudah-mudahan saya ujian bisa selesai dengan baik dan dilakukan Alhamdulillah selesai dengan orang waktu itu tidak masuk akal tapi bagi saya tidak masuk akal di sisi Allah maka raih kemuliaan dengan memuliakan orang tua Assalamualaikum bersama saling Sapa TV Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya